Selamat malam sahabat kota Jambi Pada hari ini Senin tanggal 11 Desember 2017 Baru saja terjadi kecelakaan Dimana sebuah mobil sedan yang berwarna merah Menabrak pembatas jalan Pembatas jalan ini Memang pendek-pendek Putus-putus dan tanpa tanda Sehingga beberapa pengendara Terkadang tidak dapat melihat Pembatas jalan ini Dan ini bukanlah kejadian yang pertama kali Beberapa pengendaraan yang telah mengalami kondisi yang sama Pihak dari kepolisian telah turun tangan Untuk membantu melakukan evakuasi Semoga Sahabat-sahabat di kota Jambi Bisa berhati-hati Ketika melewati jalan ini Sehingga Tidak terjadi Yang seperti ini pada Anda Dan kepada Instansi yang terkait Semoga Ini dapat diperhatikan Agar Agar Pembatas-pembatas jalan ini Diberi tanda Kejadiannya berlangsung Disimpang kawat Tepatnya di depan PMP Maman Atau di depan STA ASM Kota Jambi Beginilah kondisi mobilnya Cukup parah Sehingga Ban depan pun meledak BH dengan 14-9-9-AT Akhir maksudnya Dikedarai oleh seorang Ibu Yang belum diketahui namanya Mobil benar-benar Rinsek Dan tentu saja akan Menelan biaya Jutaan rupiah Untuk memperbaikinya Dan ini adalah Mobil Derek Yang datang Untuk Mengeku 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 Mengeka Mengevakuasi Semoga ini menjadi Pelajaran Bagi kita semua Sahabat-sahabat Kota Jambi Sehingga Dapat Berkendara Dengan lebih Berhati-hati Beginilah Jalannya evakuasi Mobil Dinaikkan ke Mobil gendong Untuk kemudian Diderek Menuju Bengkel Yang ditunjuk Dan tentu saja Pengendara Seperti ini Akan dikenakan Tilang Dimana Sang pengendara Terbukti Telah Lalai Menjalankan Kendaraannya Demikian Suprianto Mohtar Anto Anak Kerantau Melaporkan Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih